Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia Pada kesempatan kali ini, ataupun sore kali ini Saya sedang mereview tanaman cabai saya yang sudah aki-aki Tapi disini saya juga sedang melakukan pindah tanam tanaman cabai Yang saya tanam di bawah pohon tanaman cabai Rencana nanti jika buahnya sudah saya petik semua akan saya cabuti Saya ganti dengan tanaman baru Dan tanaman cabai ini saya tumpang sarikan dengan tanaman timun suri Karena sebagai umat muslim sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan Jadi persiapan timun suri itu untuk bulan puasa nanti insya Allah membuat keperkahan Dan lahan ini sudah tiga kali untuk saya jadikan budidaya tanaman cabai dengan tanaman melon Itu yang pertama Yang kedua adalah tanaman cabai dengan tanaman melon juga Videonya juga sudah saya upload di video kami sebelumnya Disini saya akan menjelaskan langkah-langkah apa yang harus saya persiapkan Ataupun saya lakukan untuk memproses lahan bekas tanaman cabai dan tanaman melon ini Yang untuk yang ketiga kalinya Makanya teman-teman jangan beranjak dari channel saya Heri Petani Indonesia Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Tolong silahkan di subscribe dengan subscribe Anda-anda semua akan mendapatkan ilmu secara gratis dari Heri Petani Indonesia I know you told your friend you're not okay It's time Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Berjumpa kembali Dengan saya Heri Petani Indonesia Teman-teman pada kesempatan sore kali ini Saya seperti biasa sedang melakukan aktivitas di kebun Memang aktivitasnya setiap hari di kebun Yang pertama Untuk merawat tanaman cabai Yang kedua Belajar konten teman-teman Mudah-mudahan Apa yang saya lakukan disini Apa yang saya upload di channel Heri Petani Indonesia Bermanfaat buat teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini teman-teman Di samping saya sedang Mereview ataupun mengupdate Tanaman cabai saya yang sudah kakak-kakak Karena ini usianya sudah sangat tua sekali Saya juga ingin Berbagi pengalaman Bagaimana Tata cara menanam tanaman cabai Di lahan bekas yang sudah ketiga kalinya Dan ini Ada tanaman cabainya Yang baru saya pindah tanamkan Tapi disini saya tidak menjelaskan Pindah tanamnya Insya Allah Kalau untuk pindah tanamnya Teman-teman pasti sudah bisa Tapi disini Saya akan menjelaskan Bagaimana Tata cara saya Untuk memproses lahan bekas Yang sudah ketiga kalinya ini Apalagi yang pertama adalah Tanaman cabai Saya tumpang serikan dengan tanaman melon Yang kedua Tanaman cabai Juga saya tumpang serikan dengan tanaman melon Dan yang ini Terakhir ini Tanaman cabai Saya tumpang serikan dengan tanaman timun suri Langkahnya seperti apa Apa saja yang saya persiapkan Untuk memproses lahan ini Agar unsur hara tetap tercubuti Untuk kedua tanaman tersebut Apalagi tanaman cabainya ini juga masih ada Tapi untuk tanaman cabainya Insya Allah Setelah saya lakukan pemetikan Buahnya sudah habis Akan saya sabuti Ada sebagian yang saya sabuti juga Sekarang kembali lagi ke masalah proses lahan Pertama yang harus disiapkan teman-teman adalah Kapur dolomit Taburkan kapur dolomit di lubang tanamnya itu Dengan dosis 2 sendok makan untuk 1 lubang Kemudian tunggu sampai 1 minggu teman-teman Setelah 1 minggu Yang saya lakukan adalah Saya kocor menggunakan asam bumat power soil Kemudian saya tambahkan EM4 teman-teman Dengan dosis 5 sendok makan untuk 20 liter air Untuk EM4 nya 5 tutup botol kemasan produk tersebut Kemudian baru saya kocorkan Untuk pengocorannya Itu bebas teman-teman Tapi kalau saya sendiri 150 ml sampai 200 ml Setelah itu tunggu sampai 3 hari 3 hari kemudian Baru saya lakukan pindah tanam Setelah pindah tanam Nanti langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan Itu pun juga harus dipertimbangkan Karena lahan bekas itu sangat rawan sekali Untuk tanaman yang kita tanam Misalnya Kutu kebul, trip, tunggu, virus gemini Dan juga lalap buah Makanya usahakan nanti setelah dilakukan pindah tanam Rumput-rumput Diparitnya itu teman-teman Sot kami Ataupun di jarak antar bulutan Ataupun antar bedangan itu Dibersihkan tujuannya Agar sarang kutu-kutuan itu Tidak hingga di situ Kemudian baru dilakukan penyepraian Menggunakan insektisida Yang baunya menyengat Tujuannya apa? Sisa-sisa kutu kebul Di tanaman cabai sebelumnya itu Bisa mati Tujuannya seperti itu Nanti setelah itu Langkah-langkah berikutnya Yang harus dilakukan adalah Bagaimana agar tanaman cabai itu tumbuh secara sukur Unsur harinya tercukupi Usahakan Pempukan pertama itu Menggunakan asam umat power soil Kemudian Tambahkan pupuk organik cair Jangan sekali-kali menggunakan pupuk kimia Insya Allah Nanti tanamannya akan sukur Hasilnya seperti apa? Makanya Selalu tonton dan selalu simak Video-video Di channel kami Harry Petani Indonesia Insya Allah Akan memberikan manfaat Buat pemula Di sini saya ingin Berbagi pengalaman Dengan pemula Teman-teman Kalau yang sudah senior Insya Allah Lebih mahir Daripada saya Dan untuk Budi daya tanaman cabai Teman-teman Jika dilakukan di lahan bekas Seperti ini Ataupun di lahan baru Yang pertama Yang harus disiapkan adalah Fungisida dan insektisidanya Kemudian Perbanyak pupuk-pupuk organik Jika teman-teman Ingin tanaman cabainya itu Insya Allah Bebas dari layu fusarium Karena Pemakaian pupuk kimia Dengan dosis yang tinggi Dan sering dilakukan Untuk satu lahan Biasanya juga Akan berdampak buruk Buat lahan kita Terkecuali Lahan itu Jika dilakukan Setiap sekali tanam Langsung diproses kembali Fungisida yang harus disiapkan adalah Kalau saya sendiri Biasanya menggunakan BNM Kemudian yang kedua Menggunakan Antracol Itu biasa Yang saya lakukan Kemudian untuk insektisidanya Saya menggunakan Dua bahan aktif Saya menggunakan Satu Abamectin Yang kedua Kadang-kadang Risotin juga bisa Alikah juga bisa Kurakron juga bisa Tapi Untuk tanaman cabai Biasanya saya tidak Sering menggunakan Fungisida yang Baunya sangat menyengat sekali Jadi saya hanya menggunakan Abacel Itu yang saya lakukan Kemudian Yang kedua adalah Risotin Itu yang selain saya lakukan Di samping itu Disini saya juga ingin Menaburkan Toxiput Untuk mengusir Keong Teman-teman Karena biasanya Keong-keong itu Sarangnya adalah Masuk ke dalam Plastik musa Jika ada tanaman baru Ataupun punas tanaman baru Yang masih segar Masih muda Biasanya Keong itu akan keluar Itu harus diantisipasi juga Karena untuk proses Pembipitan Tanaman cabai Ataupun bibit cabai Itu juga Membutuhkan waktu Minimal 45 hari Teman-teman Baru dipindah tanamkan Kadang-kadang bisa lebih Tergantung Bagaimana teman-teman Merawat bibit Yang disemai Tadi Ini tanaman Timun surinya Itu jarangnya 1 meter Tapi untuk Satu lubangnya Saya tanam Tiga pohon Teman-teman Walaupun jarangnya Jauh Tapi Satu lubangnya Tiga pohon Itu pun juga Harus dipertimbangkan Bagaimana Nanti agar Kedua tanaman ini Tidak saling Merugikan Dalam arti apa Arahkan Tanaman timun suri Nanti itu Jangan sampai Merampat ke Tanaman cabainya Usahakan Tanaman cabai Itu bisa terkena Sinar matahari Full Yaitu Dengan cara Dibenai Daun-daun timun surinya Insya Allah Budidaya tanaman Cabai Dan juga Tanaman timun suri Akan berhasil Dan Di video kami Sebelumnya Juga ada Teman-teman Itu satu Bedengan Itu ada Tiga tanaman Melon Kemudian Tanaman cabai Kemudian Tanaman timun suri Ketiga-tiganya Berhasil Makanya Cek Teman-teman Video ini Ini Lahan-lahan Ini saja Teman-teman Karena saya Ada tiga lahan Yang satunya Yang sekarang Adalah Tanaman melon Action 88 Yang satu lagi Adalah tanaman cabai Yang baru Saya pindah Tanamkan Dua hari Yang kemarin Dan ini Lahan Sudah perlu Ulang-ulang Sekali Dan saya Tidak mencudah Lahan ini Jadi Habis tanam Tanamannya habis Baru saya Susul lagi Dengan tanaman Yang lain Tanaman lain Sudah habis Saya susul Kembali Sampai 4 kali Minimal 4 kali Maksimal 5 kali Baru saya Bungkar lagi Dan saya pun Tidak mencudah Lahan ini Teman-teman Saya proses Lahannya Saya taburkan Saya taburkan Kapur dolomit Kemudian Saya tutup Baru saya Tanami Tanaman kembali Jadi Tidak harus Menunggu Yang penting Saran dari kami Adalah Usahakan Setiap Pemberian pupuk Ataupun Kapur dolomit Diamkan Lahan itu Sekitar Satu minggu Maksimal Dua minggu Itu sudah cukup Yang penting Usahakan Pupuk kimia Ataupun Pupuk dasar Itu benar-benar Matang Dan benar-benar Hancur Jika teman-teman Mempunyai Biaya sedikit Ataupun Tambahan Bisa ditambahkan Anfus Ataupun EM4 Untuk Pembenah Tanah Tersebut Itu saran dari kami Mudah-mudahan Bidunya Bermanfaat Dan bisa Menginspirasi Teman-teman Semua Silahkan Tunggu Update-update Terbaru Langkah-langkah Apa Untuk Tanaman Cabai Saya Dilan Bekas Ini Yang saya Tumpang Sarikan Dengan Tanaman Timun Suri Untuk Yang keempat Kalinya Teman-teman Terima kasih Atas segala support Dan doanya Terima kasih Atas segala Subscribe-nya Terima kasih Selama ini telah Memberikan Komentar-komentar Yang positif Buat saya Kami Beserta Keluarga Dari Pertanik Indonesia Mengucapkan Banyak Terima kasih Jika Saya Belum bisa Membalas Kebaikan Teman-teman Semua Insyaallah Allah Yang akan Membalas Kebaikan Teman-teman Semua Dengan Rizki yang berkah Badan Sehat Dan senantiasa Selalu Dalam Lindungan Dan Naungan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Buat Anda Salam sukses Buat sahabat-sahabat Youtube Salam sukses Buat sahabat-sahabat Tani Salam sukses Buat para petani Di seluruh Indonesia Salam sukses Altyazı M.K. Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton